Para ulema meriset, apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan yang muncul dalam waktu sahur pada aktivitas makan ini? Maka sebagian mereka berkata, dari sudut pandang fisikal, makan di waktu sahur bermanfaat pada keadaan fisik, untuk menguatkan kita dalam menunaikan puasa, menahan lapar, haus, dan sejenisnya. Jadi, dibandingkan dengan makan jam 8 malam, jam 10 malam, atau jam 2 malam, yang saat itu dilakukan, sah, tidak menjadi masalah. Namun ketika itu dikerjakan, lalu tas beristirahat. Ya, kita beristirahat, menunggu fajar, sampai dengan maghrib tiba, durasi menahan lapar dan haus terasa lebih panjang. Dibandingkan dengan kita makan, minum, menyiapkan diri, menjelang fajar, dekat ke waktu fajar. Sehingga, durasi kita menahan lapar, haus, saat berpuasa semakin pendek, dan olahan dari makanan, minum itu menjadi energi semakin optimal untuk dialirkan pada bagian tubuh kita. Itu riset ulama yang pertama terkait dengan keberkahan makan di waktu sahur. Yang kedua, ada yang meriset juga secara maknawi, menunjuk pada keberhasilan seseorang, menunaikan sunnah nabi ini, ya, salah satunya adalah suksesnya makan di waktu sahur. Yang kita sebut dengan makan sahur itu, tatkala makanan itu dan minuman itu menjadi energi, menjadi tenaga yang disupportkan pada bagian tubuh kita untuk meningkatkan kebaikan yang konsisten saat menjalani ibadah puasa. Nah, ini sangat dalam sekali, ya, sangat dalam sekali. Jadi, ada orang boleh jadi, dia makan, minum, di waktu sahur, dia ikut sahur, bahkan makannya banyak, minumnya banyak, ya, tiba kemudian waktu fajar. Tapi, sayangnya, antara fajar sampai ke maghrib ini, ternyata makanan itu tidak terolah menjadi energi yang mendorong pelakunya berbuat baik. Ya, baca Qur'annya minimalis, sholat sunnahnya minim, ya, sodakahnya minim, misal, ya. Maka, ini menunjukkan dan memberikan kesan bahwa makan di waktu sahurnya itu hanya memberi manfaat bagi fisiknya, tapi berkurang dari segi keberkahan. Nah, sebaliknya, jika makan itu benar, yang dimakan halal, kan, cara mendapatinya halal, fayib, kualitasnya benar, menyehatkan buat tubuh, walaupun sedikit yang dimakan, maka ciri keberhasilan sahur itu, dia bisa menghasilkan energi yang meningkatkan pelakunya untuk bisa bersemangat menunaikan ibadah dan ragam kebaikan lainnya. Ya, dia makan, dia sertai dengan istighfar. Begitu dimulai waktu puasa, yang terjadi, bacaan Qur'an dia meningkat, zikir dia meningkat, istighfar dia meningkat, sholat dia meningkat, bekerjanya semangat. Ya, dulu, waktu ada operasi militer, ya, di zaman Nabi, Perang Badar itu, itu kan berlangsungnya di waktu puasa. Dan banyak sekali operasi-operasi militer dalam konteks bertahan ketika diserang oleh musuh pada umumnya, itu banyak terjadi di waktu puasa. Ya, bahkan kemerdekaan kita Indonesia, jangan lupa, kita merdeka, negara kesatuan publik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, itu di waktu Ramadan. Dan deklarasinya hari Jumat, ya, ya, di bulan, bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya, makan sahur itu melahirkan energi yang luar biasa untuk segala perbuatan baik. Fisik baik, intelektual baik, spiritual baik. Itulah yang dimaksud, Untuk itu, ada baiknya. Di detik ini, kita mencoba mengevaluasi, saya pribadi, kita semua, pertama, saling mendoakan, kedua, saling mengevaluasi pada diri kita. Apakah dalam sahur itu, sekedar makan, sekedar minum, atau dalam sahur itu, ada sunnah yang berlaku, ada keberkahan yang bekerja, mendorong kita untuk terus semangat dan optimis, berbuat kebaikan. Yang terpenting, dibalik itu semua, adalah, niat kita mengerjakan sahur untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya kita mengonversi sahur, sehingga jadi energi yang baik? Pertama, niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, yang paling penting adalah, berdoa kepada Allah, minta. Supaya diberikan kemampuan, ditolong oleh Allah, yang dengan itu bisa meningkatkan ibadah kita. Di antara doanya, Allahumma a'inni, ya a'inni, ala zikrika, wa syukrika, wa husna ibadatih. Ya Allah, mohon tolong habba. Untuk meningkatkan zikir kepada-Mu. Banyak bersyukur kepada-Mu. Meningkatkan ibadah kepada-Mu. Banyak bersyukur kepada-Mu. Banyak bersyukur. Terima kasih.